Masyarakat dan bangsa Indonesia yang plural dan majemuk sangat membutuhkan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan kehidupan, terutama masyarakat milenial. Atas dasar itulah saya, Prof. Ahmad Tibraya, bersama istri saya, Prof. Dr. Musdah Mulya, mendirikan Yayasan Mulya Raya. Sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan dan advokasi untuk perempuan dan anak. Yayasan Mulya Raya yang kami dirikan tahun 2015 sepenuhnya didedikasikan untuk kemanusiaan. Kami mendirikan ini sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab kami sebagai warga negara membangun masyarakat sipil yang lebih maju, lebih demokratis, dan lebih berkeadaban. Salah satu gagasan penting yang dikembangkan oleh Yayasan Mulya Raya ini adalah gagasan tentang Muslimah Reformis. Sebuah gagasan tentang perempuan Indonesia yang memiliki spiritualitas dan integritas moral, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki prisik menjaga lingkungan, dan juga memiliki empati kemanusiaan. Karena itu menjadi Muslimah Reformis adalah menjadi perempuan yang selalu punya komitmen untuk kemanusiaan. Kegiatan yang paling utama adalah kegiatan pendidikan masyarakat, khususnya bagi kelompok milenial, anak-anak, dan perempuan. Mereka lah yang kita harapkan akan menjadi aktor-aktor perdamaian, yang akan menjadi influencer dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Menjadi generasi penerus yang akan membawa kemajuan bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi kemanusiaan kita seluruhnya. Terima kasih telah menonton!